Intro Pekerjaan Pembangunan Bakal Gedung, Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2023, yang terletak di Jalan Barito, Kelurahan Begadung Nganjuk, hari ini telah dimulai dan dilakukan peletakan batu pertama oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, BPN, Provinsi Jawa Timur Jonahar, bersama Bupati Nganjuk Marhen Jumadi, tanggal 23 Mei tahun 2023. Kantor Pertanahan Batu Pertama Gedung, Kantor Kabupaten Nganjuk, Kantor Pertanahan, yang mana tanahnya dari Bupati, kita saling hibah dengan Kantor Pertanahan yang ada sekarang, tetapi memang kalau dari auranya letaknya 100% memang lebih bagus yang disini. Mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dengan baik dan tidak ada temuan apapun karena kita minta bantuan Pak Kazari, terutama di sini Pak Asgatun, akan diawasi secara ketat, sehingga tahun ini diharapkan bisa selesai Pak Kazari, bisa selesai dan bisa digunakan untuk melayani masyarakat. Kabupaten Nganjuk, yang mana PTSL seperti disampaikan beliau dengan pola tujuang, bantuan beliau yang sangat baik sarana-prasarana, hibah dan sebagainya, mudah-mudahan di tahun 2023 ini atau paling lambat 2024, semua tanah di Kabupaten Nganjuk ini sudah bersertifikat, artinya kita melempar batu itu jatuhnya di mana sudah masuk ke petanya pertanahan. Untuk target PTSL di Nganjuk bagaimana Pak? PTSL ke Penganjuk selalu targetnya 100%, jumlahnya berapa? 53.000, yaitu PBT insya Allah selalu 100%, dari tahun 2019, 2020, 21, 22, 23, 100%. Sampai sejauh ini sudah berapa persen Pak? Hampir selesai ya Pak? Hampir selesai itu pengukurannya Pak. Presentasenya Pak, berapa persen Pak? Ya sudah mendekati 70 ya? Sudah 80%. Oh 80 malah, sudah 80%. Dari tinggal 20% petanya. Apa tiap tahun meningkat Pak, itu permintaan PTSL di Nganjuk Pak? Itu tergantung anggaran dari pemerintah, tetapi imbuan dari Pak Bupati tadi, kalau bisa di tahun ini atau tahun depan itu sudah 100%. Anggarannya dari APBN atau PBT Pak? Dari APBN, tetapi tanahnya saling hibah tadi. Berapa luas Pak? 1.900 ya? 5.933 m2 sekitar. Iya, bangunannya yang 1.900 ya? 1.193. Ya mudah-mudahan kebanggaan dari masyarakat Nganjuk lah. Kantor BPN-nya bagus, tanahnya luas. Artinya warkahnya kan jadi terjaga. Karena sebenarnya Pak Bupati itu betul, apa namanya, saling menghibahkan itu. Intinya kan sebenarnya menjaga asetnya masyarakat. Karena yang disimpan itu kan tanah milik aset masyarakat, sehingga dengan gedung yang bagus, dengan gedung yang baru, dengan gedung yang aman, insya Allah asetnya masyarakat itu terjaga rapi di kantor petanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut mendorong, karena apa? PTSL itu yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Satu, kaitannya dengan nilai asetnya juga nanti akan jadi lebih. Yang biasanya dulu masih petok C atau petok D, sekarang berhasil titikan harga juga jadi bagus. Mengurangi konflik, mengurangi proses-proses hukum yang mungkin tidak diinginkan oleh komuniknya. Bagi pemerintah daerah seneng, karena salah satu cara untuk meningkatkan kejahatan masyarakat dengan adanya PTSL itu, nilai ekonomi dari tanah itu jadi bagus. Sejak dulu mulai tahun 2019 sampai sekarang kan memang tidak kita kenakan. Tidak, cuma kemarin itu kan belum ada payung hukumnya. Sekarang kita beri payung hukum bahwa untuk PTSL itu tidak dikenai biaya BPA-TB, gitu aja judulnya. Berarti tidak ada PAD yang masuk dari pajak? PAD untuk membayar pajak, enggak. Diformalkan gitu aja. Aset kita itu kurang lebih masih 2.900an yang belum tersertifikat ya. Maka ini juga kita minta bantu dari BPN untuk melegalisasikan atau membuat sertifikat katanya dengan aset-aset penda yang sekarang belum bersertifikat. Berapa persen yang sudah sertifikat? Mungkin masih sekitar 60-65 persen lah kerasiannya. Masih banyak. Terutama kan sekarang ini yang paling banyak itu kan aset-aset yang berasal dari ex-desa. Ex-desa yang jadi kelurahan itu kan jadi aset penda. Itu ada beberapa titik yang belum kita masuk di sertifikat. Maka tahun ini paling lambat tahun depan harus punya sertifikat semuanya. Santoso dari Nganjuk, Jendela Desa melaporkan. Jendela Desa melaporkan Assalamualasi Sampai jumpa Sampai jumpa Suk Sudah Which Terima kasih.